Memperingati Hari Primata Indonesia, puluhan anak muda yang tergabung dalam Pro Fauna Jawa Barat beraksi di depan Taman Gasyibu Bandung Rabu Sore. Mereka mengecam perburuan primata di Jawa Barat khususnya. Hari Primata Indonesia yang diperingati setiap 30 Januari diwarnai aksi di depan Taman Gasyibu Bandung, depan Gedung Sate Rabu Sore. Perburuan terhadap primata menjadi kecaman dalam aksi kali ini. Menurut Koordinator Pro Fauna, Nadia Andriani, dari tahun ke tahun perburuan di Jawa Barat semakin meningkat. Bukan hanya karena motif ekonomi, tapi juga hobi yang dilakukan dengan menggunakan senapan angin. Namun di Jawa Barat khususnya, aturan penggunaan senapan angin belum ditegaskan. Berarti ada hubungan juga dengan peredaran senapan angin di jam salat budaya? Betul sekali, khususnya di Jawa Barat itu. Walaupun sudah ada aturannya ya, Pemprov sih belum setahu saya belum. Tapi sudah ada aturan dari Polres dan Polestabes, tapi memang aturan itu belum ditegakkan. Seberapa besar ancamannya kepada satwa ini? Berapa persen? Untuk saat ini menuju masif memang belum, tapi kami melihat kecenderungan itu ada kalau tidak mulai dilakukan pencegahan. Untuk itu makanya aksi ini, kenapa aksi ini di gedung sate? Karena kami berharap Pemprov Jawa Barat melihat ini sebagai suatu masalah yang memang harus dibuat aturan khusus dari pemerintah provinsi. Seperti itu. Jika primata punah, keberadaan hutan pun terancam karena fungsinya sebagai penyebar benih. Selain itu, keseimbangan ekosistem di hutan pun terancam karena primata merupakan makanan predator seperti macan kumbang dan macan tutul. Hal tersebut bisa membuat para predator turun ke perkampungan warga.